Hai assalamualaikum, guys, kembali lagi dengan top kuih list movie. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, agar kita terus semangat. Terima kasih. Kuih kali ini bercerita tentang film yang berjudul Film berjenre survival ini berkisah tentang seorang pria yang selamat dari sebuah kecelakaan pesawat terbang. Tetapi malah terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni selama 4 tahun. Dan dia seorang diri berat. Wow, bayangin aja coy, 4 tahun di pulau kosong seorang diri. Segala cara dan upaya udah dilakukan untuk bertahan hidup dan mencari jalan agar bisa kembali ke kehidupannya semula. Dan ngenesnya lagi nih, brad. Karena kejadian itu, rencananya untuk menikah menjadi berantakan. Ambiar. So, gimana kelanjutannya dan gimana cara dia keluar dari pulau itu untuk kembali ke kehidupan semulanya? Gimana perjuangannya untuk bertahan hidup di pulau itu? Seperti biasa, don't go anywhere dan inilah, Cash Away. Di awal ada sebuah van atau mobil box FedEx yang lagi mau pick up paket. Karena si pemeran utamanya yaitu Chuck Nolan adalah seorang petinggi ekspedisi pengiriman FedEx. Chuck sedang berada di Rusia dan tampaknya cabang FedEx setempat sedang dilanda suatu masalah. Makanya si Chuck ini terlihat murang mareng atau terlihat marah-marah di tempat kerjanya. Dia menerapkan sistem kerja yang harus lebih cepat dan tepat dari biasanya. Dengan memasang timer pada paket yang dia kirim sendiri dari Amerika. Tapi kemudian terlihat truk pengangkut bermasalah terjebak salju yang ternyata bukan terjebak sih. Tapi rodanya dipasangin penyangga, ya mungkin karena parkir ngasal. Chuck dan anak buahnya membongkar paket dalam mobil untuk mengalihkannya ke pesawat di bandara. Sesampainya di bandara, dia meloding seluruh paketnya ke dalam pesawat dengan tujuan ke Memphis. Ia memberi tahu pilot agar bisa lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Sesampainya di Memphis, Doe menyempatkan diri ke klinik untuk menemui Kelly tunangannya yang adalah seorang dokter. Saat makan bersama, barang rekan-rekannya Chuck menerima pager yang berisi bahwa dia mendapat tugas ke Malaysia. Setelahnya Chuck bareng Kelly tampak berbincang soal rencana tahun baru mereka. Chuck berjanji sebelum tahun baru akan pulang kembali. Kemudian Chuck pergi ke bandara sambil diantar Kelly. Kelly ngasih suatu hadiah jam kecil yang di dalamnya ada potret si Kelly. Mereka berdua pun bertukar hadiah natal. Dan akhirnya Chuck berangkat naik ke pesawat sambil berkata bahwa dia akan segera pulang. Saat di dalam pesawat, Doe dibangunkan oleh getaran lalu bertanya pada pilot posisinya. Dan pilot mengatakan bahwa mereka ada di atas laut pasifik. Karena cuaca yang tak bersahabat, pilot mengontek pusat kendali Tahiti tapi tak ada jawaban. Di dalam pesawat tampak penumpang hanya Chuck sendiri dengan 4 orang awak pesawat termasuk pilot dan co-pilot. Ya maklum soalnya kan pesawat FedEx diperuntukkan khusus untuk membawa paket kiriman sih. Cuaca semakin ekstrim tiba-tiba saat di toilet. Ada ledakan dan Chuck seakan-akan terbawa angin dari bagian badan pesawat yang bocor. Kru pesawat datang sambil memberikan alat pemberi oksigen dan memberikan perahu karet pada Chuck. Dan memperingatkan bahwa mereka akan mendarat darurat di air. Saat itu suasana menjadi sangat kacau dan semua terlihat panik. Chuck kemudian melihat hadiah dari Kelly dan berusaha buat ngambil. Sambil terus berpegangan, semua bersiap dan boom pesawat akhirnya jatuh ke lautan lepas. Air masuk ke dalam badan pesawat. Mereka semua berusaha saling menyelamatkan diri. Mereka semua tenggelam. Dengan cara mengembangkan perahu karet Chuck bisa naik ke atas permukaan air. Beruntung walau tampaknya dia seorang diri di permukaan. Sampai akhirnya Chuck berhasil naik ke atas perahu karet. Tapi Doi gak melihat tanda-tanda keberadaan rekannya yang lain. Sambil berjuang menghadapi badai yang besar, sayangnya perahu karetnya bocor dan air pun ikut masuk ke dalam. Bagian yang bocornya dia genggam agar gak kempis perahunya. Semalaman berjuang sampai esok paginya Chuck selamat dan menyadari dirinya terdampar di sebuah pulau. Ya mungkin TKP-nya deket sama pulau kali ya, jadi langsung terdampar gitu. Beda cerita sama film yang kami bahas sebelumnya yang malah tersesat sebulan lebih di lautan. Bagi yang belum nonton, tonton dulu ya brad. Lanjut, Chuck tersadar dia ada di pantai pulau yang tak berpenghuni. Entahlah dia juga belum tahu itu pulau apa, Chuck berdiri dan menyusuri pantainya. Doi menemukan beberapa paket kiriman FedEx yang ikut terdampar dan lalu mengumpulkannya. Dia memanggil-manggil meminta tolong berharap di pulau itu ada penduduk yang bisa ngebantunya. Tapi sia-sia karena memang benar pulau itu gak berpenghuni. Lalu dia membuat tulisan besar help di atas pasir berharap ada yang melihatnya lalu bisa menolongnya keluar dari pulau itu. Sampai senjata tiba belum ada tanda-tanda yang baik untuknya. Malam harinya ada beberapa suara yang mengganggu Chuck ya mungkin itu suara binatang malam kali ya. Chuck tidur di atas perahu karet. Keesokan harinya dia membuat lagi tulisan help karena yang kemarin dia bikin hilang tersapu ombak. Kali ini dia menggunakan potongan-potongan pohon. Sambil terus memanggil-manggil meminta bantuan tapi memang di pulau itu gak ada orang sama sekali. Chuck semakin banyak mengumpulkan paket-paket yang ikut terdampar. Tiba-tiba buah kelapa jatuh. Dia juga lalu mengumpulkan buah kelapa dan berusaha buat membukanya dengan segala cara. Akhirnya dia berhasil membuka buah kelapa itu dengan bagian batu yang tajam. Karena sangat lapar dan haus dia kemudian menikmati buah kelapanya. Chuck kemudian pergi menyusuri pantai dan menemukan sebuah gua karang dan mengeceknya. Gak sadar karena gak pakai alas kaki. Kelapa kakinya sampai lecet berdarah-darah. Chuck kemudian membalut kakinya dengan kain celana yang dia robek. Kemudian dia mencoba naik ke atas bukit tertinggi. Tujuannya untuk bisa memantau sekitar berharap ada yang bisa memberinya bantuan. Sayangnya di sekitar memang gak ada penduduk sama sekali. Tiba-tiba dia kaget melihat sosok tubuh dan berlari mendekatinya. Dan ternyata tubuh itu adalah mayat kapten pesawat. Chuck menarik mayat itu ke daratan kemudian mengambil sepatu dari mayat itu. Ya karena dia gak punya alas kaki jadi sepatunya bisa dia mengfaatkan. Chuck juga menemukan beberapa barang seperti senter, dompet, dan yang lainnya yang bisa dia gunakan. Kemudian dia menguburkan mayat itu dan membuat semacam batu nisan di batu tepat di samping kuburannya. Kebayang gak loh gimana rasanya sendirian di satu pulau terus nemu mayat lagi. Ajik bet kali ya rasanya. Malam harinya dia melewati malam sambil memandang foto Kelly kekasihnya. Sad bener, ajir. Pagi hari datang, dia meminum air dari atas daun kering dan mengumpulkan air tawar itu di dalam batu kelapa. Dia juga mencoba menangkap ikan tapi selalu gagal. Malam harinya secara tiba-tiba dia melihat kapal melintas dan berteriak meminta tolong. Sayangnya kapal itu gak melihatnya dan kemudian pergi. Esoknya dia memperbaiki perahu karet dan nekat melawan ombak dan terus mendayung untuk pergi meninggalkan pulau itu. Namun setelah cukup jauh usahanya gagal karena ombak besar datang menerjang dan membalikan perahunya. Kasian banget anjirlah sumpah. Kaki Cak terluka tertusuk karang saat diterjang ombak dan perahu karetnya juga bocor. Akhirnya dia kembali ke pulau sambil terluka dan berlumuran darah. Perjuangan yang sangat berat kawan. Dia sendirian lho disitu tanpa kawan dan tanpa tahu dia ada dimana. Malamnya saat badai datang, Cak dengan langkah tertati berlindung di dalam gua karang. Tanpa ragu dan melawan takut dia memasuki gua itu. Keesokan harinya dia mencoba membuka paket-paket kiriman yang dia temukan. Dan mendapatkan beberapa barang yang diantaranya sebuah bola voli bermerek Wilson. Dia juga menemukan sepatu ski dan gaun wanita. Dia menggunakan alas sepatu ski yang terbuat dari besi itu untuk membuka kelapa. Dan menggunakan bagian dari gaun wanita untuk membuat jaring. Cak mencoba menangkap ikan. Dia juga mencoba membuat api dari kayu yang digesekan ke batu. Namun usahanya selalu gagal. Walau udah mencobanya seharian sampai-sampai telapak tangannya berdarah karena gesekan dengan kayu. Karena frustasi, Cak melempar semua benda yang ada di hadapannya termasuk bola voli yang dia temukan. Sambil menahan rasa sakit, dia melihat bola voli yang berlumuran darah dari tangannya. Membentuk pola tangan. Dia iseng kemudian menggambar wajah di antara pola tangan itu. Cak mencoba lagi membuat api sambil sesekali memandangi bola voli yang sudah bergambar wajah. Mungkin dia kesepian kali ya dan merasa ada yang nemenin kali dengan gambar wajah di bola voli itu. Kagetnya, kali ini dia tampak berhasil membuat api. Hebat, jangan nyerah Cak. Api menyala akhirnya. Dia excited banget sampai bikin api unggun dan merayakannya sambil meracau sendirian. Dia berharap dengan api unggunnya akan memberikan sinyal SOS. Dengan api itu, Cak bisa membakar kepiting sambil berbicara kepada bola voli yang dia namakan Wilson. Dia ngajak ngobrol Wilson sambil membuat skema peta dan menghitung perkiraan jarak di atas batu. Karena jarak atau area pencarian yang sangat luas berdasarkan hitungannya, dia berasumsi bahwa dia gak akan pernah ditemukan oleh raga penyelamat. Cak mengeluh bahwa giginya sangat sakit. Dan itu sangat mengganggunya. Cak kemudian mencoba mengobati giginya sambil curhat sama si Wilson. Dia sampai nekat mencabut giginya dengan alas sepatu ski sampai giginya copot. Kebayang gak tungilunya. Waktu terus berlalu, gak kerasa udah 4 tahun Cak disitu. Cak yang masih bertahan disitu walau belum tahu bagaimana caranya untuk kembali ke peradaban. Cak udah terbiasa survive di pulau itu. Dia mulai pandai menombak ikan layaknya suku primitif dan menikmati ikan mentahnya. Pagi itu dia terbangun dan menemukan barang semacam bagian pesawat yang jatuh. Sambil melamun ditemenin si Wilson, dia berpikir sesuatu. Dan akhirnya mendapatkan ide. Barang yang dia temukan itu bisa dia jadikan layar. Dengan semangat Cak membuat rakit dari kayu agar dia bisa keluar dari pulau itu. Dan berniat nekat mengarungi lautan lepas. Cak yang kini paham tentang hitungan cuaca dan angin laut. Memperkirakan berapa lama dia bisa membuat tali dan rakit. Agar bisa selesai saat angin berhembus ke arah yang dia inginkan. Dengan sangat cekatan, Cak membuat rakit sambil ditemenin si Wilson. Asli said bener liatnya orang, tapi semangat juangnya perlu kita tiru brad. Hanya sendirian dan gak ada temen manusia. Hanya ada Wilson yang selalu diajak ngobrol. Dia menerangkan bahwa daripada dia mati di pulau itu, lebih baik dia mati saat mencoba berjuang. Gak sadar karena emosionalnya dia membuang Wilson. Dia sangat menyesal dan mencari Wilson dan akhirnya menemukannya. Dan kemudian meminta maaf pada Wilson. Akhirnya rakit udah beres. Dan hari yang ditunggu saat angin bertiup ke arah lautan lepas udah datang. Dia dan Wilson mulai meninggalkan pulau dengan rakit dan mencoba berjuang menerjang ombak. Bersiap menerjang ombak yang sangat besar sambil membentangkan layarnya. Cak berhasil menuju lautan lepas. Dengan sadnya, dia memandangi pulau itu yang selama 4 tahun dia diami. Belum selesai dan dia masih berjuang sekarang. Dia kini terombang ambing di lautan lepas berjuang mengikuti arah angin yang dia yakini akan membawanya ke peradaban. Hari demi hari dilalui bersama Wilson. Dia juga bertemu dengan ikan paus tapi Cak tampak tenang. Mentalnya memang udah sangat terlatih dan untuk bertahan hidup dia bisa menangkap ikan dengan tombaknya. Suatu malam, badai yang sangat besar datang dan membawa terbang layarnya. Cak tetap bertahan di atas rakit. Bisa kalian bayangin gak berat kalau posisi kita di situ. Pastinya udah sangat prusasi banget lah. Ya mungkin bunuh diri. Sayang sekali esok paginya saat Cak masih tertidur di atas sisa puing-puing rakit. Ikatan tali Wilson terlepas dan Wilson jatuh ke lautan. Saat tersadar dia mencari Wilson dengan sangat sedih dan kebingungan. Kemudian melihat Wilson udah sangat jauh. Cak mencoba berenang mengejar Wilson tapi terlalu jauh. Walau terus mencoba tapi usahanya gagal. Cak sangat sedih kehilangan temannya. Walau hanya bola voli usang. Tapi Wilson lah yang telah menemaninya selama 4 tahun ini dalam kesendiriannya. Sambil terus menangis Cak menyesali kepergian Wilson di atas rakit yang rusak. Dengan sangat prustasi dia membuang dayung dan pasrah mengikuti arus laut yang membawanya. Saat Cak tertidur ada kapal kargo besar yang melintas tepat di sampingnya. Dan akhirnya dia diselamatkan kapal itu. Akhirnya brad. Beberapa saat kemudian kekasih Cak si Kelly menerima kabar bahwa Cak ditemukan. 4 minggu kemudian Cak tampak jauh lebih baik. Ada di dalam pesawat yang bertujuan ke suatu tempat untuk merayakan kembalinya dia. Sesampainya di tempat itu Cak disambut dengan luar biasa ramainya. Setelah upacara penyambutan dia tampak ada di dalam suatu ruangan. Dan dia bertemu seseorang. Dan ternyata orang itu adalah suaminya Kelly. Kebayang gak gimana patah hatinya si Cak tuh. Ambiar coy. Suatu malam dia nekat pergi ke rumah Kelly dan menemuinya. Dia memeluk Kelly namun Kelly memberikan sikap yang seolah-olah menolak. Mereka berbincang walau tampaknya Kelly menjaga jarak. Ternyata Cak kesitu untuk mengembalikan jam yang di dalamnya ada foto Kelly. Kemudian Kelly pun menerimanya dengan kaget. Cak kemudian pergi. Kelly yang masih memperhatikan dari rumah. Dengan emosionalnya memanggil dan mengejar Cak. Di bawah hujan mereka berpelukan dan melepas rindu. Walau sekarang Kelly udah berstatuskan istri orang lain. Tapi tentunya mereka masih sangat saling mencintai. Dan tamat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax